Itu dia tadi, kita doakan bersama ya, agar para pendaki ini segera ditemukan dan juga yang meninggal dunia ini diberikan tempat terbaik begitu di sisi. Amin, dan proses evakuasi semoga berjalan dengan lancar, karena tadi seperti yang dikatakan rekan kami ya, Agung ini bawa ada beberapa kendala, salah satunya cuaca yang masih buruk di sana. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, sebuah mobil sedan tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Abung Selatan, Lampung Utara. Ya, tiga orang penumpang mobil meninggal dunia seketika di lokasi kejadian. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, ketua KPK nonaktif, Firly Bahuri, bungkam, usai dua jam diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik pertemuannya dengan mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo. Ya, di waktu yang sama, penyidik Ditkrim Sus, Polda Metro Jaya, menggeledah unit apartemen milik Firly di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Pergantian Ketua KPK dari Filtri Bahuri kepada Nawawi Pomolango di Necacat Hukum, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas, Pak Jajaran. Pemirsa, DPR siap bentuk panitia kerja untuk memastikan kenetralan polisi dalam pemilu 2024. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di ANews Today. Kita keinformasi mengenai keraguan bahwa kepolisian akan bersikap netral selama pemilu 2024. Ini mencuat dalam rapat dengar pendapat DPR. Ya, DPR siap untuk bentuk panja untuk memastikan kenetralan polisi dalam pemilu 2024. Pemirsa Aiman Wicaksono selesai diperiksa dengan dan dicecar 60 pertanyaan dalam waktu 5 jam di Polda Metro Jaya kemarin. Kasus Aiman mengandung banyak kejanggalan karena ia dilaporkan atas tuduhan menyampaikan pernyataan bermuatan Sara. Ya, pemirsa pertunjukan satir politik yang digelar Butet Katara Jasa di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, diduga mendapat intimidasi dari aparat kepolisian. Sementara itu, Kadifumas Polri menegaskan Polri netral di pemilu 2020. Ya, pemirsa terkait dugaan intimidasi yang dialami oleh Butet Katara Jasa selaku budayawan tanah air dalam pementasan di Taman Ismail Marzuki 1 Desember lalu. Kita simak cuplikan dialog bersama Butet Katara Jasa dan Roni Talapesi, Direktur Bidang Hukum TPN Gajar Mahfud dalam program ANews Prime yang telah kami rekam sebelumnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Halo. Ya, oke. Sudah tersambung ya. Halo, Mas Sugeng. Bisa terdengar suara dari studio? Ya, saya dengar. Ya, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Usman mengenai adanya dugaan intimidasi dari Polri kepada budayawan ini, salah satunya Butet Katara Jasa. Lalu, menurut Mas Sugeng sendiri ini, sebenarnya surat yang dilayangkan kepada budayawan ini untuk tidak ada unsur politik, apakah juga sudah diketahui oleh Kompolna sebagai lembaga yang juga menjadi watcher gitu untuk Polri bisa memberikan kebijakan? Saya IPW. Saya IPW, Mbak. IPW. Oke, ya. Baik, ya. Mas Sugeng. Ya, kita IPW taunya kan juga dari pemberitaan ya, bahwa ada intervensi dari polisi terhadap kebebasan berekspresi. Jadi, tindakan anggota polisi tersebut, ya, itu adalah intervensi terhadap kebebasan berekspresi dalam berkesenian. Untes ini kan seniman, ya. Kalau misalnya ekspresi dalam miliknya seni, mau bentuknya paru di politik, mau bentuknya kritik, bahkan seperti di dalam apa, namanya stand-up komedi, ya, itu bagian dari kebebasan berekspresi. Tidak boleh dibatasi. Nah, yang menakbukan ini artinya polisi yang tidak paham tentang jati dirinya. Kenapa? Karena Polri Pasca Reformasi adalah Polri yang harus menghormati hak asasi manusia.